Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Tak main-main, seluruh KPPS atau kelompok penyelenggara pemungutan suara Dilantik secara serentak di seluruh Indonesia Bahkan dalam pelantikan tersebut, suara KPPS disumpah atas nama Tuhan Fenomena sumpah atas kewenangan atau jabatan yang diemban oleh pejabat negara Atau yang ditunjuk oleh negara ini sudah sejak lama Namun, sepertinya sumpah jabatan ini belum memberikan rasa takut Atau menghadirkan integritas kepada individu yang melakukan sumpah tersebut Hal ini terbukti dengan adanya pengusiran atau pelarangan peliputan Ketua PPK Tambun Utara terhadap awak media yang melakukan peliputan di PPK Tambun Utara Kabupaten Bekasi Sehingga Sumpah jabatan yang dilakukan oleh Para penyelenggara pemilu Terutama Oleh PPK Tambun Utara Sepertinya Hanya isapan jempol belaka Kita semua Amin Panitia Pemukatan Suara Desa Satria Mekang Ketua Alamur Faradillah Ditandatangani Terima kasih Hadirin Tuhan duduk kembali Yang umum Tersegara dengan penuh integritas Demi masa depan demokrasi Negara dan bangsa yang terbaik pada hari ini Kamis Tanggal 25 Bulan Januari Tahun 2024 Bertepat Di Pakai Tindut Polam Renang Waktu 11 Kamar Masa Residen Saya Ketua Atau Anggota Kelompok Penyelenggara Pemukatan Suara TPS 038 Desa Satria Mekang Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Bertekat Untuk bekerja keras Menyelenggarakan Pemilu Tahun 2021 2024 Dengan ini Menyatakan Janji kepada Rakyat Indonesia Selama dalam Jabatan kami Sebagai berikut Satu Menyelenggarakan Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Atas Asas Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur Jujur Dan Adil Secara Profesional Efektif Dan Efesien Kedua Apa kabar Apa kabar Bapak Ibu Siap menjalankan tugas Siap Siap Undur aja Sekarang Bapak Ibu Sekalian berbahagia Hari ini kita Mengadakan acara Perhatikan KPPS Apa itu KPPS Kelompok Menyelenggarakan Pengumutan Suara Ini Pengusiran Terhadap Awak media Yang dilakukan Ketua PPK Tambun Utara Pada Selasa 20 Februari 2024 Sungguh Telah Menodai Nilai-nilai Demokrasi Dan Merupakan Tindak Pidana Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Dimana Dinyatakan Di dalam Pasal 18 Ayat 1 Bahwa Siapa saja Yang dengan Sengaja Melarang Pers Untuk melakukan Tugas Jurnalistiknya Maka Dapat Di Pidana Penjara Dengan Ancaman 2 Tahun Penjara Dan Denda Minimal 500 Juta Rupiah Tak Tak hanya Itu Pelarangan Ataupun Pengusiran Yang dilakukan Oleh Ketua PPK Tamun Utara Ini Sangat Memperburuk Atau Mencemarkan Nama Baik Camat Tamun Utara Najmudin SAG Emling Yang Dikenal Sangat Bersahaja Dan Sangat Bersahabat Dengan Awak Media Tentu Saja Insiden Pengusiran Terhadap Awak Media Di Kecamatan Tamun Utara Harus Segera Diselesaikan Dan Diklarifikasi Oleh Camat Tamun Utara Sebab Jika tidak Diklarifikasi Maka Insiden Ini Akan Mencerminkan Bahwa Camat Tamun Utara Tidak Bersahabat Dengan Awak Media Padahal Dalam Undang-Undang Pers Maupun Di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Jelas Diatur Bahwa Pers Adalah Merupakan Sosial Kontrol Yang Diberikan Kewenangan Untuk Melakukan Sebuah Pencarian Informasi Peliputan Pengumpulan Dan Publikasi Terkait Informasi Yang Diperoleh Jangan Sampai Camat Tamun Utara Dinilai Tidak Bersahabat Dengan Awak Media Atau Terkesan Melindungi Oknum Ketua PPK Tamun Utara Sampai Sampai Sekarang Sudah Berapa Pemilu Bapak Ibu Saya Tanya Sudah Berapa Pemilu Negara Kita Negara Terkesan Sam Selamat Wah Kasih Hati Kalau Bisa Jangan Tutup Tutup Terus tujuh, tujuh lapan, lapan dua, agak apa nih, kan jadi orangnya sejarahnya lemah ya. Jas merah jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, itu sejarah penting. Seperti gak Al-Quran isinya sejarah. Kita harus apal sejarah. Bapak-Ibu sekalian berbahagia, demokrasi adalah sistem yang pergantian yang paling kita. Paling banyak dianut oleh dunia. Dari rakyat, oleh rakyat untuk mana ada, kalau tidak demokrasi, mana ada orang biasa menjadi presiden. Pak Jako itu orang biasa. Bapak-Manya bukan pejabat, turunan pejabat. Pak Soeharto itu juga bukan orang turunan mingga. Banyak orang-orang yang biasa bisa jadi bupati, wali kota, gara-gara demokrasi. Nah, inilah sistem yang saat ini belum ada yang lebih baik daripada sistem lainnya. Ada sistem kerajaan kayak Saudi Arabia. Orang ngomong sedikit aja diculik, mati besok. Dulu ada sistem pasisme Jerman. Dengan apa namanya, nasi Jermannya. Dia merasa rasanya paling tinggi di atas negara lain, dihancurkan, dijajah semua, itulah cikal bakal perang dunia kedua. Nah, hari ini banyak negara yang, mohon maaf Pak, belum damai. Palestina bagaimana dijajah oleh Israel dari tahun 1948 sampai sekarang belum berdekat. Bagaimana etnis rohingya, bagaimana Syria, yang berantem dengan bersama saudara. Bagaimana Libya, bagaimana Iraq, bagaimana negara-negara ketiga lainnya yang masih bertarung dalam merebut kekuasaan. Nah, hari ini bangsa Indonesia adalah hari demokrasi terbesar ketiga yang sangat diimpikan oleh negara-negara tersebut. Bagaimana caranya kita berbakti pada bangsa dan negara? Melanjutkan koding-koding kita. Anda sudah benar menjadi anggota KPPS. Tidak bisa berbuat sesuatu yang besar untuk negara dan bangsa, menjadi KPPS dengan sebaik-baiknya, dengan sehebat-hebatnya, Anda sudah berpartilasi dalam negara. Buk tangan untuk kita semua. Jadi, Pak, Bapak nggak bisa menyerahkan harta, nyawa, air mata, darah, tenaga yang dulu diserahkan oleh para pendidik bangsa kita. Minimal kita bisa melestarikan bangsa ini, jangan sampai bubar. Jangan sampai acak-acakan seperti bangsa lain. Yugoslavia, bubar. UNICEF, bubar. Bisa saja Indonesia kalau kita nggak kompak nih. Kita ini di bagi-bagi ras, cukup agama, golongan, pendidikan serata sosial yang berbeda. Kalau kita kompak, negara kita adalah negara kesatu orang Indonesia dengan sistem demokrasi yang kita anut. Insya Allah negara kita akan mencari sampai ratusan tahun. Amin. Mari kita bekerja sesuai dengan tupoksinya kita masing-masing. Kita, pemerintah, kecamatan, desa, BPD, polisi, ya, mohon maaf tadi polisi lupa nyebutnya. Tiga pilar ini siap mendukung suksesnya pemilu. Kita nggak punya kepentingan dengan calon manapun. Begitu tingkat 2, tingkat 1, DPR, DPD, bahkan presiden pun tidak kita punya kepentingan. Kita abis negara, bagaimana negara ini lestari, bagaimana negara ini untuk anak cucu kita semakin baik, nantinya ke depannya, mari kita berjuang di tahun 2024 ini, supaya pemilu berjalan aman dan damai. Jangan sampai negara kita perang, jangan sampai negara kata ribut. Kita belum bisa merasakan kebahagiaan, bangsa Indonesia ini belum bisa merasakan kebahagiaan. Masih banyak kemiskinan, masih banyak pengangguran, masih banyak kebodohan. Mudah-mudahan dengan pemilu berjalan lancar, lama-kelamaan negara kita akan maju, akan sukses, dan tidak ada lagi orang yang susah di negara ini. Betul nggak? Gitu saja. Kemarin kita bekerja, sesuai dengan tepoksi kita masing-masing. Jaga kesehatan, tahun lalu banyak yang tumbang, jadi anggota KPPS. Bukan karena diracuni, bukan karena ini, istirahat yang cukup gantian saja. 7 orang nanti ketika penghitungan suara, diistirahatkan, jangan sampai digedor terus. Apalagi yang TPS-TPS-nya banyak ini. Jaga kesehatan, Bapak Ibu. Karena ini pemilunya mungkin akan panjang. Bisa 2 fiturang, setelah itu nanti kita ada bupati, ada pilgup, nanti juga ada pil KADES, ada BPD, tahun ini tahun kita pemiluan terus. Ya mungkin ada pil RW juga, saya nggak tahu. Ya pil RT, ya. Jaga kesehatan, jaga kekompakan, jaga persatuan. Selamat atas gantiannya KPPS, semoga amanah. Jangan lihat itunya, amplopnya jangan lihat. Yang kami hormati, Ketua WPD, tamunat, Desa Satria Mekar, berserta anggota. Yang kami hormati, Ketua, Kepala PK, yang kami hormati, Ketua KPPS, khusus Desa Satria Mekar, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para ibu-ibu, serta sekalian, Waduh, tadi apa yang sudah sampaikan, kepada Pak Camat, sudah selesai menurut saya. Ini malah tebal. Ngomong apa di sini? Bingung saya Pak. Nah iyalah, Camat buka sejarah, harus dipercara saja sudah. Apapun alasannya, apapun intinya, kami sebagai Kepala Desa Satria Mekar, mengucapkan terima kasih banyak, kepada Ketua KPPS, khususnya Tamun Mekar Satria Mekar. Terima kasih banyak, atas kejahasamanya. Bahkan juga pelantikannya sudah selesai. Apa yang tadi sudah dilantik, sama Ketua KPPS, adil, makmur, jangan sampai, berkelompok Pak. Tujuannya seperti itu saja. Nggak boleh kita mendukung siapapun. Kayak gitu Pak ya. Netral tujuannya kayak gitu. Serasa itu saja Pak, yang kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, tanggal 25 Januari 2024 ini, diadakan pelantikan KPPS di tingkat desa, di seluruh Indonesia. Dan insyaAllah, besok tanggal 26, sampai tanggal 30, itu diadakan Imtek Pak. Bimbingan pelatihan, teknis, mengenai tugas-tugas Bapak Nanti di TPS, ketika tanggal 14 Februari. InsyaAllah kurang 23 hari lagi ya. Dan kita selalu siap ya, Pak Mali ya. Siap? Alhamdulillah, 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 saya, PPK Tampuntara, Pak Pak Nitiya, dan Suara, yang di Tampuntara ya, kita ada lima orang, betulan Alhamdulillah, kita hari ini keluar, betulan saya ada di desa, Sabliya, Bukan. Dan kesambutan, Ketua Komisi Pembelian Umum, pada pelantikan, KPPS, untuk Pemilu Tahun 2024, tanggal 25 Januari 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Syahdra bagi kita semua, Um Swastiatu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang termuat, Ketua dan Anggota KPU, dari semiring, KIP, Kapten Kota, Ketua dan Anggota PPK, dan BPD, Ketua dan Anggota BPS, Pejabat dan Staf Sekretariat KPU, dari semiring, KIP, Kabupaten, dari semiring, Kota, PPK, dan BPS. Pertama-tama, marilah kita panjang dan puji, dan syukur, kehadiran Allah SWT, karena atas perkenannya kita, semua pada hari ini, dapat bersama-sama menghadiri dan mengikuti pelantikan KPPS untuk pemilu tahun 2024, semoga selalu dalam lindungannya. Hadiri sekalian yang saya hormati, ini saya baca ya Pak, mohon dicin ya, seterusnya. KPPS sangat penting peranannya sebagai penyelenggara pemilu, sebaik mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang pembelan umum, serta salah satu tugas KPPS adalah, melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara, di tempat pemungutan suara, atau dalam kumul TPS. Pada hari ini, Kamis tanggal 25 Januari 2024, dilakukan pelantikan KPPS rentak, di 5741.127. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Puji syukur kami panjatkan ke hadrihatmu Karena pada pagi menjelang siang ini Hambamu bisa melaksanakan salah satu rangkaian tahapan pemilu tahun 2024 Harapan kami semua Semoga rangkaian penyelenggara pemilu Damai berlangsung dengan baik Tanpa diwarnai oleh hal-hal yang Ya, orang yang diatakan Satu, dua, tiga Oke, terima kasih